Mohasih pemirsa, balik lagi di Grebek. Terlibat kasus penyalahgunoan Dana Korpri periode tahun 2022-2023, duo aparatur sipil negara yang bertugas di pemerintah Kabupaten Banyuasin resmi ditetap ke sebagai tesangko oleh Kejaksaan Negeri Banyuasin. Duo aparatur sipil negara yang bertugas di pemerintahan Kabupaten Banyuasin Sudem resmi ditetap ke sebagai tesangko oleh Kejaksaan Negeri Banyuasin terkait dengan dugoan kasus penyalahgunoan Dana Korpri periode tahun 2022-2023. Kedua tesangko ini ASN berinisial BG dan MY merupakan mantan sekretaris dan bendahara Korpri Kabupaten Banyuasin. Mereka diindikasi ke Sudem terlibat ceru penggunoan Dana Korpri yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan adanya transaksi yang mencurigoke. Menurut Kasih Intel Banyuasin, Didi Aditya, kedua ASN tersebut didugo terlibat ceru praktik korupsi yang merugi ke keuangan negara sama melanggar aturan yang ngatur penggunoan Dana Korpri dengan total kerugian 342 juta pihak. Kita lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan mulai dari tanggal hari ini sampai dengan 20 hari ke depan seperti itu. Apun kerugian yang di alam nyala negara akibat perbuatan kedua tersangka ini kurang lebih sebesar 342 juta tetapi para terdakwa ini sudah mengembalikan baik dari Bambang sendiri mengembalikan kurang lebih sebesar 229 juta 352 ribu rupiah kemudian saudara Mirdayani mengembalikan 113 juta sudah ada pengembalian kerugian negara dari para tersangka ini. Jadi untuk keduanya sudah dilakukan penahanan? Sudah dilakukan penahanan mulai dari hari ini sampai dengan 20 hari ke depan. Selanjutnya kedua tersangka BG dan MY yang ditetapkan jadi tersangka langsung dibawa oleh pihak Kejari Banyuasin kerutan Pak Jo dan Lapas Wanita di kota Palembang dengan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Suryadi, PalTV